Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pacaran bagi kalangan anak muda zaman sekarang mungkin menjadi hal yang biasa Namun apakah anak zaman sekarang tidak memikirkan dosa yang mereka perbuat itu bisa dipertanggung jawabkan kelak Dan dosanya anak yang berpacaran masih ditanggung oleh orang tuanya Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya Agar orang tua bisa mengawasi anak-anaknya dalam berpacaran Satu, kalau anak berpacaran maka malaikat zabaniyah yang ada di neraka naik ke kubur orang tuanya Dengan membawa batu kerikil panas Batu itu diletakkan di tangan orang tua yang anaknya berpacaran tersebut Batu di tangan orang tua tersebut dan otaknya melidih dan hancur Dua, kalau ada anak sudah melakukan zina Maka malaikat zabaniyah tidak membawa batu Tapi membawa tombak 16 mata ditusukkan ke badan orang tua dari anak yang berzina tersebut Janganlah mendekati zina karena azabnya sangat pedih Na'udzubillah lebih baik berta'aruf Insyaallah kalau jodoh enggak bakal kemana-mana Karena urusan jodoh, maut, rezeki itu sudah ada yang mengatur Tinggal kitanya aja yang ikutin aturan-aturan Tuhan Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Semoga kawan-kawan ku, kaum muslimin, muslimat semua Khususnya para orang tua bisa mengawasi anak-anaknya dalam berpacaran Karena zaman sekarang pacaran sangat tidak baik dan di luar batas wajar Allah maha pemaaf Selagi kita mau berbuat taubat dan berubah Dosa-dosa kita akan diampuni Siksaan tersebut dikarenakan orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik Sehingga anaknya berpacaran lebih-lebih sampai terjelumus melakukan zina Atau bahkan di zaman sekarang banyak orang tua yang justru mengizinkan anaknya untuk berpacaran Padahal pacaran adalah pintu menuju perzinaan Kita sebagai anak belum bisa membalas kebaikan dan jasa orang tua kita Tapi kita membalasnya dengan menghadiahi dosa untuk orang tua kita disebabkan kita berpacaran Tegahkah kita melihat orang tua kita mendapatkan siksa lantaran dosa kita Yang merasa sayang kepada orang tuanya Ayo kita tinggalkan pacaran Yang sudah terlanjur pacaran Ayo kita segera bertaubat Insyaallah Taubat kita diterima Semoga jadi bahan renungan kita